Ya, sementara itu, rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang dikelar di Gedung DPRD Kota Jambi di Ruang Suarna Bumi pada Senin 10 Juni 2024 membahas agenda terkait nota pengantar perda pertanggungjawaban pelaksanaan APPD Kota Jambi tahun 2023 oleh PJ Wali Kota Jambi. Pada rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan para wakil Ketua DPRD Kota Jambi serta dihadiri sebagian anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan mempersilahkan PJ Wali Kota Jambi Seri Purwoningsi untuk menyampaikan nota pengantar perda pertanggungjawaban pelaksanaan APPD Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi Seri Purwoningsi menyampaikan sejumlah pencapaian dan target pendapatan yang bisa direalisasikan oleh pemerintah Kota Jambi yakni sebesar 1,662 triliun rupiah. Saya PJ Wali Kota Jambi membacakan nota keuangan yang dalam ran perda tentang pertanggungjawaban keuangan Wali Kota Jambi tahun 2023. Jadi sama-sama kita dengarkan bahwa kami menyampaikan secara detail terkait dengan laporan keuangan itu mulai dari laporan realisasi anggarannya, LRA-nya, kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebihnya, meracanya, laporan operasionalnya, laporan arus kasnya, laporan perubahan ekuitasnya, dan catatan atas laporan keuangan pelaksanaan APPD tahun 2023. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan, mungkin teman-teman pers juga mendengarkan laporan-laporan saya yang terkait secara detail tadi, itu merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah daerah Kota Jambi terhadap masyarakat kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil dari pertemuan kita pagi ini nanti akan dilanjutkan dengan pandangan para fraksi. Mudah-mudahan dari apa yang pemerintah Kota Jambi laksanakan tahun 2023 terkait dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahannya dalam laporan keuangan ini secara maksimal, secara transparan, secara akuntabel bisa diterima dan nanti pada saat pandangan para anggota Dewan juga tidak banyak mendapatkan hal-hal yang kira-kira menjadi PR. Saya pikir itu ya. Terima kasih telah menonton!